Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah Mitsubishi X-Force. Dia sudah tidak lagi mengadopsi dynamic shield layaknya Mitsubishi-Mitsubishi sebelumnya ya. Ini sudah bahasa desain Mitsubishi yang baru. Dia sebasis sama Nissan Kicks generasi terbaru ya. Untuk lampunya dia sudah menggunakan LED. Lampu Zen-nya juga sudah ada LED. Ini lampu utamanya yang sudah proyektor. Di sini untuk bannya dia download 225, 50, dan kerennya dia ring 18. Rem depannya juga sudah cakram. Belakangnya tentu cakram juga. Ini adalah tampak sampingnya. Dan secara keseluruhan dia sangat mirip dengan versi konsepnya. Ini adalah tampak belakangnya. Dia lampu, dia platnya sudah di bawah mobilnya ya. Kacar belakangnya juga sudah ada rear wiper dan divogger. Tangki bahan bakarnya ada di sebelah kiri. Dan untuk suspensinya, torsion beam. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Dan dia sudah ada blind spot monitoring. Untuk dashboardnya terlihat sangat futuristis. Desainnya, speedometer-nya masih sama seperti expander ultimate, karena ini adalah tipe exit. Kalau yang tipe ultimate, dia sudah full TFT ya. Dan di sini sudah ada power door lock, electric mirror dengan electric retract. Power window auto hanya di sisi driver ya. Untuk tuas kuncinya ada di sini. Ini dia secara desain dashboardnya hampir mirip-mirip Hyundai IONIQ 5 atau beberapa mercy kekinian. Untuk AC-nya ada di sini. Saya kurang paham ini sudah dual zone atau belum. Yang pastinya kalau untuk ultimate sudah dual zone ya, karena dia varian tertinggi juga. Di sini ada power outlet. Ada USB charging, USB slot type C. USB slot biasa. Biasa. Dan kerennya, dia sudah electric parking brake dengan auto hold. Transmisinya CVT. Di sini ada, dia sudah smart entry. Untuk head unitnya dia lebih kecil ya, karena dia tipe exit, tipe bawah. Spionnya day and night manual. Di sini lampu bacanya juga masih bolam. Di sini juga ada kotak kacamatanya. Untuk plafonnya hitam ya. Lampunya juga masih bolam. Di sini juga ada sun visor. Dan kerennya dia sudah ada lampunya. Vanity mirrornya. Begitu juga dengan sisi penumpangnya. Untuk airbagnya, tentu ada dua di depan. Jadi dia dua airbag ya. Tolong di koreksi kalau ada yang salah. Untuk lacinya, soft opening. Di sini ada dummy. Ada dua cup holder. Di sini juga dummy. Mungkin di tipe ultimate dia sudah wireless charging. Karena mobil-mobil kekiannya, rata-rata yang flagshipnya sudah ada while charging. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Untuk di door trim pintu juga sudah ada tempat penyimpanan juga. Yang tentunya ada cup holdernya. Ada di sini. Cup holdernya. Dan dia juga sudah ada console box. Yang sudah dilapis kulit. Bahkan dia juga sudah ada pendinginnya. Jadi dia bisa seperti kulkas. Tapi untuk pengaturan jok dan khususnya di bagian ketinggiannya. Dia hampir, dia masih sama seperti expander. Diputar-putar. Kalau menurut saya lebih ergonomis yang model pompa daripada yang diputar-putar. Sekarang kita masuk ke bagian belakangnya. Dia sudah ada kisi AC. Ada USB slot type C. Sama yang biasa. Untuk fast charging dua-duanya. Di sini ada seat pocket. Baik di driver maupun penumpang. Di sini juga ada seat pocket. Di bagian atasnya. Jadi dia ada dua seat pocket ya. Untuk door trim bagian belakangnya. Sudah dilapis kulit. Termasuk. Dan piano black juga. Untuk door handle-nya dia. Ornamen silver ya. Dan untuk. Joknya. Jok baris keduanya dia. Seperti ini. Paling rebahnya. Dan dia juga sudah ada. Armrest. Di baris kedua. Dengan dua cup holder. Jadi dia sudah sangat. Nyaman. Kerbahannya segini. Jadi dia sangat. Relax ya. Untuk ukuran SUV compact. Dan untuk bagasinya. Dia tidak bisa full rata ya. Untuk yang level seperti ini. Yang penutup bagian lantai bagasinya yang di bawah. Dan disini dia bisa diatur. Untuk yang lantai bagasi belakangnya. Jadi kalau dilipat. Kursi belakangnya dia bisa rata. Lantai. Sekarang. Kita menuju bagian. Mesinnya. Untuk mesinnya. Dia sama seperti Xpander. 1500 cc. Empat silinder. Empat A mesinnya. Dengan tenaga. 104 horsepower. Kurang lebih. Dan torsi 138 Nm. Mau dikoreksi jika salah. Dan disini dia. Sudah. ABS ya tentunya. Frame nya. Oke. Sekian. Review saya mengenai. Mitsubishi. X-Force. Tipe. Exit. Terima kasih.